Universitas Sriwijaya adalah universitas negeri yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Universitas Sriwijaya didirikan pada tanggal 29 Oktober 1990 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 November 1960. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya merupakan fakultas kesempatan di lingkungan Universitas Sriwijaya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya pada awalnya adalah program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2000 yang kemudian resmi menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya pada tanggal 7 November 2008. Fakultas Kesehatan Masyarakat memiliki visi menjadi fakultas terkemuka berbasis riset yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kesehatan masyarakat yang menghasilkan insan bertakwa, bermudu, dan memiliki daya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang dijalankan, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan akademik yang profesional, mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai instansi, memberikan kontribusi pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya saing dalam proses demokrasi dan pengembangan masyarakat madani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak-Ibu sekalian, para mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur Alhamdulillah, pada saat ini FKM Unusri dalam rangka disnyatalis yang ke-8, terus banyak melakukan perubahan, beberapa perubahan yang dianggap penting salah satunya adalah perubahan di bidang sumber daya manusia, FKM Unusri terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, baik dosen dan tenaga pendidikan, melalui pendidikan lanjut dan pelatihan. Insya Allah pada tahun 2017, jumlah SDM khususnya dosen di FKM Unusri yang bergelar doktor berjumlah 8 orang. Penguatan-penguatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur. Untuk meningkatkan karya inovatif di FKM Unusri, perlu dilakukan pembenahan di bidang laboratorium. Melalui revitalisasi di bidang laboratorium, perlu dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah kapasitasi laboratorium K3KL, impun gizi, dan laboratorium lainnya. Saat ini FKM Unusri memiliki laboratorium K3KL, gizi, yang dilekapi dengan gizi MS dan HPLC, serta masih membutuhkan laboratorium lainnya seperti Laboratorium Epidemiologi dan Biomedik Dasar. Fakultas Kesehatan Masyarakat memiliki 4 program studi di antaranya. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S1, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2, Program Studi Gizi S1, Program Studi Kesehatan Lingkungan S1. Dalam kegiatan akademis, Fakultas Kesehatan Masyarakat telah bekerjasama dengan beberapa instansi, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademis seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Terima kasih telah menonton! Fakultas Kesehatan Masyarakat terus melakukan peningkatan di berbagai bidang demi mewujudkan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang lebih unggul ke depannya.